Guys, guys, Gozox bocor rati guys Sekarang jam berapa coba? Sekarang jam setengah 5 pagi Tapi Gozox disuruh membongkar rumah itu Sama si abad itu guys Wadidaw Gerjala berbagai kuda Sampai lupa Orang 2 Lagi apa coba itu guys? Kalian tau gak? Kalau gitu sekarang kita coba aja Bongkar rumah ini ya guys ya Oke Kita bongkar Kita mulai pakai apa ini guys? Pakai ini Kayaknya kegampangan ya guys Pakai palu-palu doang Ayo bang Tuar-tuar lah easy peasy Kalau gitu sekarang Gozox mau cobain pakai P.E.D ya guys ya Atau pakai bom Oke let's go Sebelum kita lewatin bomnya Jangan lupa klikkan dulu tombol like dan subscribe-nya ya kawan Oke Terima kasih orang-orang baik Langsung aja kita letakin disini ya Let's go Kita pencet tombolnya disini Tuar Wow langsung Runtuh tapi belum runtuh semuanya guys Kalau gitu kita runtuhin Pakai ini aja lah ya Pakai alat berat guys Let's go Apakah semudah itu Apakah semudah itu? Wajah Gaji dipotong 50% ya? Apa? Gaji dipotong 50% bang? Waduh banyak banget itu Tapi gapapa deh Daripada E di celana ya kan? Aku pulang dulu ya bang Natalia Bye bye Akhirnya sampai di rumah juga nih guys Langsung aja kita napain Kita ee dulu ya guys Sudah kebelet banget nih Aduh akhirnya lega juga guys Eee gozox bunyinya Brat 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 Udah lega kan? Udah dong Sekarang saatnya kita cebok dulu ya Oke kalau gitu sekarang Gozox mau nyantai dulu Kan gozox di lembur tadi ya guys ya Gozox mau nyantai duduk disini Sambil ngapain guys? Sambil menonton TV Wah ada video Mr. Beast lewat nih guys Dia bikin konten rumah 1 dolar Versus rumah 100 juta dolar Wah menarik banget ya guys ya Gimana kalau sekarang gozox cobain rumah di dunia Wubli Life ini guys Dimulai dari yang paling murah Sampai yang paling mahal Alias yang paling mewah ya guys ya Setuju nggak? Setuju dong Kalo gitu sekarang kita mulai dari rumah pertama dulu ya Let's go Eh nanti dulu Sebelum video ini dilanjut Silahkan tekan tombol like-nya dulu ya guys Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu sekarang juga Karena like dan subscribe itu gratis Jadi silahkan tekan tombol like dan subscribe sekarang juga Oke Terima kasih teman-teman Nah kita sudah sampai di lokasi rumah pertama guys Coba tebak berapa harganya guys Hehehe Kita akan review rumah seharga Seribu rupiah aja guys Yaitu rumah Teda di hutan Lihat ini Lihat ini Ada Teda kecil buat anak kecil Dan ada Teda besar buat orang dewasa guys Di dalam sini ada 2 kamar tidurnya Dan di sini ada 1 kasur tidur aja ya guys ya Dan tidak lupa di sini ada api ungun gratis guys Jadi kita bisa memasak di sini Wadidaw Oh iya betul ini kalian tau gak kamar mandinya ada di mana Ayo tau gak Waduh masa gak tau sih guys Di sini kalian kalau mau pipis Bisa di pinggir pohon aja Kayak gini Terus kalau kalian mau mandi atau mau ee Kalian tinggal berlari ke ujung pantai sana Buat ee dan mandi sekalian Kita cobain ya Wah dari pemandangannya sudah enak banget nih guys Kita cobain ee dulu ya Ee dimulai Brot 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 Enak banget di sini guys Terus kita juga bisa mandi di sini ya kan Cibang cibung Yoi Kalau gitu kayaknya fasilitasi udah sampai situ aja ya guys ya Sekarang kita lanjut ke rumah seharga berapa guys Let's go dulu ya Oke guys Gosos sudah sampai di lokasi kedua ya guys ya Kali ini Gosos mau review rumah di CRM masih di tengah hutan gitu sih Tapi di sini sudah ada berbagai rumah guys Waduh Sepertinya semakin menarik ya guys ya Kalau gitu sekarang Gosos mau review rumah seharga berapa guys Seharga 600 ribu aja Murah banget kan Kalau gitu langsung aja kita beli rumah ini Kita akan review fasilitasnya apa aja ya guys ya Oke Wuh di sini ada radio Ada meja yang sangat-sangat ringan guys Sama ada tempat tidur buat peliharaan kita ya guys ya Meong Di sini juga ada kasur Hah Kasurnya enggak ada busanya kah bang Oh ada sih guys Tapi cuma tipis-tipis gitu Ya masih bagus lah ya Terus ada lemarinya gitu Wih keren juga Terus apalagi Oh kasurnya Ada dua guys Betulnya di sini belum ada lampunya ya guys ya Kita pakai apa? Pakai lampu dari lilin yang di dalam botol gitu Aduh aduh Sangat alami sekali ya Sama ada gendang-gendang gitu guys Terus kita coba periksa ke luar sini Apakah ada kamar mandinya Masa enggak ada kamar mandinya lagi nih guys 600 ribu loh Kan lumayan mahal ya guys ya Enggak ada juga Tapi kita dapat mobil baru yang sangat lumayan juga sih ya guys ya Eh BTW Ada rumah yang lain juga nih Apakah dalamnya sama aja? Oh kalau ini buat yang kasurnya satu aja guys Kan ini tidak dijual ya guys Sebenarnya sudah punya rumah orang Kalau gitu Kalau kita mau ee atau mau mandi Dimana? Apakah di sini? Taraaa Oh bukan Ini buat memasak gitu ya guys ya Masak dan makan bersama Kalau gitu Kalau kita mau ee dan mau mandi Kita tetap harus kemana guys? Harus nyemplung ke laut sana lagi guys Lagi-lagi-lagi Berarti tidak ada fasilitas lagi ya guys ya Oh ternyata di sini juga ada ini guys Ada sumur buat kita mandi di sini ya guys ya Tapi tetap aja kalau kita mau ee Atau mau pipis Nah tinggal di sini aja Kalau mau ee Kita harus ke laut lagi guys Kalau gitu kita lanjut ke rumah berikutnya dulu guys Let's go Nah kali ini sudah sampai di rumah ketiga ya guys ya Sekarang dosus mau review rumah seharga berapa guys Kita lihat saja ya Harganya adalah Uh 1 juta rupiah Kita beli langsung aja ya Ini kita akan coba review fasilitasnya Wah tuh baru mulai sudah ada kolam renangnya guys Terus bisa jadi kolam apa itu? Kolam pijut gitu ya guys ya Wah enak juga guys Santi-santi gaming 1 juta doang ini guys Coba kita lihat lagi ya guys ya Di dalamnya ada apa saja rumah ini Rumahnya masih dari kayu gitu sih Taraaa Uh kita sekarang dapat Mece yang lumayan bagus guys Lebih bagus daripada sebelumnya kan Dan ada Kursi buat meung yang lebih bagus sih Pastinya Ada jam dari kayu Ada telpon rumah ya Terus ada apa ini? Ada serobong asak Oh BTV Ini buat mandi kah bang? Loh Tapi kok airnya enggak ada bang? Wadidaw Kalau gitu kita cari airnya dimana? Tapi kita sekarang dapat apa lagi? Dapat sofa? Dapat lemari? Eh ada kamarnya kayak gini Astaga Rumahnya sih besar Tapi kasurnya Enggak aja guys Cuma kayak Kain tebal gitu Sama bantal guys Bayangin aja Tidurnya kayak gimana? Kalau kayak gini Pegel-pegel enggak tuh Tapi lemarinya lebih bagus gitu sih Kan gue mesti kepo guys Kita kalau mau ee Atau mau mandi Dimana guys? Masa ee disini Kayaknya enggak ya guys ya Oh ternyata Di belakang ada WC Jadi kita ee dulu ya WD Sangat nyaman sekali Walaupun kita bisa diintek Cari luar Gocok gaming guys Kalau gitu Sudah enggak ada lagi Fasilitasnya ya Ya sudah habis guys Kalau gitu kita lanjut Ke rumah sarga berapa lagi ya Let's go Oke Gocok sudah sampai di lokasi Keberapa ini guys? Keempat ya guys ya Kita akan coba review rumah Di area perkebunan gitu guys Kira-kira harganya berapa ya? Wadidaw Harganya Seratus juta Wah udah mulai mahal nih guys Kita beli langsung aja ya Oh mungkin karena Lahannya Sangat-sangat luas ya guys Kita mulai review Dari mana? Dari luar dulu aja Gimana guys? Oke Kita mulai dari sini Di sini ada perkebunan apa ya? Apa kado tanamannya? Oh masih kosong ya guys ya Belum ditanamin apa-apa Di sini ada kado itu Kado apa bedanya bang? Oh alah Cuma kado biasa ya guys ya Kalau gitu kita lanjut ke bagian sana guys Wih ada apa ini ya? Ada rumah kaca Isinya apa? Oh benih-benih tanaman gitu guys Ada tanaman tomat Ada tanaman bintang Ada selaja-selaja Kayak gitu lah ya pokoknya Lanjut lagi Oh ini yang kebun yang besarnya Sudah ada tomat Ada kubis Sama ada apa ini? Pohon cabai Yang belum ada cabainya Kayaknya ada guys Oh ternyata Juga ada peternakan kecilnya guys Peternakan ayamnya Pantesan harganya Lumayan mahal ya guys ya Kita bisa main-main sama Ayam-ayam kita di sini Kakak Oh juga di sini juga ada Petasannya guys Wah kalau malam pasti bagus ya guys ya Main mercon Lagi-lagi-lagi Tua Wadidaw Kalau gitu sekarang kita mulai review rumahnya Dari depan ya guys ya Fasilitasnya apa aja Coba Ayo tepuk guys Tara Wah rumahnya lumayan bagus nih Udah beda jauh ya guys Sama rumah sebelum-sebelumnya Kita sekarang punya sofa Punya kursi Di sini ada TV Tapi TV-nya masih TV tabung gitu Ales TV jadul ya guys ya Sama ada kasur buat neong ya guys Pastinya EBBW Sudah ada kompor yang bagus Ada wastafel Ada apa ini namanya Ada masing-masing Sama ada kulkas ya guys Kalau gitu sekarang kita coba ke lantai atas ya guys ya Seperti apa kamar kita Kamarnya seperti ini Wah Udah bagus sih guys Ada lemari buat ngacanya Sama ada lemari bajunya guys Kalau gitu lanjut kita ke review Kamar mandinya Kayak gini guys Ada showernya gitu ya guys ya Sama ada toilet dong pastinya Ada wastafel juga Tapi masih belum ada bed tub ya guys Waduh Mungkin karena belum mahal ya guys ya Berarti udah kayak gitu aja ya guys Fasilitasnya Oke deh kalau gitu kita lanjut ke rumah berikutnya Berikutnya Let's go Oke Gasa sudah sampai di rumah berikutnya guys Kali ini harganya berapa guys Coba kita lihat aja guys ya Harganya 1,5 miliar guys Waduh Tapi kayaknya ini udah lumayan mewah ya guys ya Tapi belum yang paling mewah sih Langsung aja kita coba review dari depan sini Wah Kita sekarang punya pagar yang sangat tinggi Dan dikelilingi Apa nih namanya nih Tumbuhan-tumbuhan hijau Beserta pohon besar ini guys Waduh Juga ada apa guys Ada air mancur sama kolam ini Buat berenang-berenang santuy gitu ya kan Seger banget guys Wah Di sini kita dapat apa guys Dapat garasi Garasinya luas banget ya Langsung aja kita review Rumah seharga 1,5 miliar ya guys Let's go Pintunya ada dua guys Kita sekarang punya ruangan yang sangat-sangat mantap ya guys ya Mejanya sudah bagus Sofanya juga sudah bagus guys Dan TV-nya udah bukan tabung lagi ya Kalau gitu sekarang kita coba cek lagi Oh Ruang tamunya lebih Eh bukan ruang tamu Ruang makannya lebih luas ya guys Ada kasur buat mem juga Oh ternyata ada Ruangan balkon buat lihat ke pemandangan di luar sana guys Mantep banget ya Kalau gitu kita coba review kamarnya Uh kamarnya lebih luas dan lebih indah guys Waduh Ada komputernya Mantep sekali ya Lanjut ke kamar mandinya Waduh Masih belum ada bathtubnya ya guys ya Kan udah mahal padahal Oh mungkin bisa berenang di sana gitu ya guys ya Ya seperti biasa lah ya Ada shower Ada toilet Ada wash table Nggak ada lagi tuh Udah kayak gini doang bang Nggak ada lantai berikutnya bang Wah ada 1,5 miliar sih Ya lumayan ya guys ya Rumahnya lumayan besar gitu Kalau gitu sekarang kita coba ke lokasi rumah yang paling mahal aja gimana guys Harganya berapa coba tebak guys Nah lihat ini guys Nah lihat ini guys Gozo sudah sampai ke lokasi rumah yang sangat mewah ya guys ya Coba tebak harganya berapa guys Harganya 100 miliar guys Bahal banget ya Tapi kita beli aja Kita review dari awal Gerbangnya besar dan rumahnya sangat luas Begitu juga dengan halamannya guys Kita punya air mancur lagi dan punya 3 kolam mini gini guys Ada garasinya juga Tapi kok kayak nggak besar gitu ya guys ya Mungkin karena halamannya sudah luas kayak gini mah Udah sandu ya guys Kalau gitu langsung aja kita ke ruangan utamanya Wadidaw Sangat-sangat besar sekali guys Ada tempat makan yang sangat lebar Oke ini pintu apa Oh pintu garasi ya Kalau ini pintu ke kamar mandi Wadidaw Lantai 1 ada kamar mandi yang seluas ini guys Dan ada apanya Ada petapnya dong Akhirnya kita bisa berendam di petap ya guys ya Terus juga ada apa guys Ada toilet yang mewah Ada wastafel yang ada kacanya yang sangat mewah Dan ada showernya juga pastinya Lanjut ke ruangan berikutnya Waduh guys Dapurnya sangat-sangat besar ya guys ya Tuh ada lemari dapur yang sangat banyak Ada kulkas 2 pintu Eh bukan 2 pintu 3 pintu guys yang sangat mewah Juga ada Juga ada apa ini Wastafel dan ada kompor di sebelahnya Ada juga 2 mesin cuci dong Waduh mantep banget ya guys ya Kita juga dapet minibar-minibar gitu Wadidaw Eh disini ada apa Ada ruangan buat radio gitu kah Penyepil musik gitu ya guys ya Wah mantep banget kita bisa dansa disini guys Btw kasur buat meung dimana Belum kelihatan ya Tapi disini juga ada aquarium jumbo guys Di ruangan kayak gini Waduh Di ruangan utamanya sangat besar Ada ruangan buat main apa Main bilyar dong Sama ada piano besar Terus disini ada apa Oh nantik di bawah Nanti dulu ya Kita coba kesik dulu Ada ruangan cinema gitu guys Kamu disini dulu ya mew ya Bok-bok dulu Kita bisa nonton bioskop di rumah ini guys Mewah banget ya guys ya Kalau gitu sekarang kita coba ke lantai bawah Disini ada apa sih Btw Apakah ada ruangan rahasia Oh betul sekali Ada ruangan game center disini guys Kita bisa main ding dong Main apa ini ya Namanya bosan gak tau Disini juga ada apa ini Minibar gitu lah ya Sama ada ruangan divi kecil Btw Gak ada apa-apa lagi nih Ini pintu apa Uh ternyata Kita punya kapal pribadi guys Beserta garasi kapal Ya dong Wih Mantap banget ya guys ya Tapi gue masih penasaran sama Ruangan kamar kita sih Kita coba ke kamar dulu aja ya guys ya Nah kalau gitu sekarang kita coba review di ruangan kedua Eh disini Btw Ada komputernya juga dong Eh bukan cuma komputer Eh bukan komputer Denk Ini adalah mini laboratorium gitu ya guys ya Sama ada mikroskop Wih keren banget ya guys ya Ada perpustakaan mininya juga tuh Tapi yang kita mau ke lantai dua dulu ya guys Apa kabar kita di lantai dua Oh Lantai tiga kah bang Lantainya tinggi juga bang Mana kamar kita Ini kah Tara Wih di kamarnya yang mana Loh Uh ini kamar utamanya guys Besar banget ya guys ya Kasur aja besar Kita punya TV Punya sobat Dan ada apa guys Ada kolam renang di Lantai tiganya dong Wih di keren banget dan Sangat mantep Oh bukan cuma itu ternyata Kamar sebelahnya juga nyambung ke kolam renang ya guys ya Btw Kamar mandinya seperti apa Disini Oh ini kamar mandi utamanya ya guys ya Kita cari Oh ini kamar tamu Kayaknya guys Ohnya ada dua Kasurnya gitu Kita coba cari kasur Eh kasur Karma di utamanya ada dimana ya guys ya Sepertinya disini bukan sih Loh bukan Oh mungkin Dimana lagi Coba kita kesini dan Kesini Tara Uh ada betaknya juga dan Sangat-sangat mewah ya guys ya Seperti tadi sih Gak ada bedanya Tapi Waduh Oh Gak ada sesuatu nih guys Ternyata lantainya masih ada lagi Coba kita ke lantai paling atas ya guys ya Apakah ada sesuatu yang sangat mengejutkan Uh ada ruangan buat olahraga Buat nge-gym-nge-gym gitu ya guys ya Leri 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 Lagi ya guys ya Oke deh Sampai jumpa ya guys Video gue subscribe Gampu beli live kali ini Sampai jumpa lagi di Video-video berikutnya Bye-bye